Hai bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hari ini saya akan membagikan tutorial dasar mengedit video menggunakan kenmaster nah kenapa saya menggunakan kenmaster karena di dalam kenmaster itu memiliki fitur yang cukup lengkap ya Nah di sini saya akan mengajarkan untuk pemula ya yang dasar-dasarnya Nah untuk membuat video untuk mengedit video gitu ya Nah klik tanda plus di layar nah kemudian pilih aspek rasio Nah kita bisa yang 16 berbanding 9 atau atau 9 berbanding 16 atau 1 berbanding 1 jadi 16.9 berarti landscape kalau 9 berbanding 16 berarti potret atau 1 berbanding 1 saya pilih yang 6 berbanding 9 Hai nah ini tampilan dalam kenmaster nah pertama untuk memasukkan video nah klik media nah kemudian setelah media kemudian pilih video yang akan kita masukkan misalkan saya masukkan video disini Hai ya ini aja lah contoh ya Nah ini videonya videonya ini bisa diputar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah setelah masukkan video merupakan ada yang mau dibuang ada yang memotong nah untuk memotong video berarti dipilih videonya terlebih dahulu nah disini untuk memotong kita bisa menggunakan gunting gambar gunting ya diklik gambar gunting untuk memotong nah kita memotong dari sini kamu dari memotong ke kiri ya kita tandain dilihat yang garis merahnya jadi itu yang akan memotong nah pangkak langkas ke kiri nah berarti akan terpotong ke kiri nah kalau sudah memotong nah klik tanda centang begitu jadi kita bertemu kembali yang pembukaan intro tadi kita hilang kemudian kalau mau memotongnya ini umpama tengah-tengah nih mau tengah-tengah nih mau kita potong klik nah kalau ingin pangkas setengah berarti bagi di playhead nah klik yang ini nah jadi ini dibagi gitu ya tengah-tengah jadi disini kiri nah jadi ada ada pemisah nah kemudian selain potong ke kiri nah potong tengah kemudian kalau mau dipotong ke kanan nah batu lihat garis yang merahnya nampak kita mau memotong ke kanan berarti posisikan di sini ini umpamanya di sini nih nah kemudian pangkas di kanan kalau jadi udah terpotong buat tuh ya kalau untuk ngotong gampang hebat nah kemudian setelah bisa memotong memotong ke kiri ke kanan dan memotong dibagi dua nah kemudian selanjutnya kita akan memberikan efek transisi efek transisi misalkan saya memasukkan podgapidol lagi kita beri efek transisi nah jadi efek transisi itu jadi perpindahan dari video satu ke video dua nah misalkan dari sini mau pindah ke sini kan ini terpisah nah berarti ada ini kan belum ada efek transisinya tuh jadi perpindahannya masih kaku setelah diblok tuh gitu kan Nah kalau mau buat efek transisi diklik yang apa yang pemisah dari antar videonya nah disini banyak tuh transisi jadi transisinya efeknya bisa 3D 3D 3 dimensi tuh jadi nanti pas dijalankan nah untuk mengkopi tuh jadi efeknya berubah nah misalkan mau menggunakan efek presentasian nah misalkan saya mau menggunakan yang cover kalau udah pilih checklist nah tuh jadi ada efek transisinya coba saya yang ini umpamanya dikasih efek yang bintang di blok gitu ya itu untuk memberikan efek transisi jadi perpindahan satu video ke video yang lain ya kemudian kalau untuk memutar ya jangan lupa di klik tombol yang ini klik untuk memutar video melihatnya nah kemudian selanjutnya cara membuat tulisan misalkan kalau ingin membuat tulisan misalkan di sini di video ini mau diberikan tulisan nah kemudian pilih lapisan kalau ingin tulisan klik teks Hai misalkan Hai tutorial Hai satu Hai pilih nah nanti itu bisa dilebar diperlebar nah kemudian disini bisa di rubah warnanya klik yang tombol ini nah kemudian misalkan mau warna merah pilih warna merah kemudian di checklist nanti berubah warnanya merah nah atau mau merubah jenis huruf nah diklik yang huruf yang simbol A simbol A2 diklik nah kemudian misalkan disini milih salah satu jenis huruf yang diinginkan nah kalau udah checklist lagi nah jadi nanti bukan videonya di Rinpo akan muncul nah atau misalkan tulisannya mau diberikan animasi nah misalkan bisa klik animasi masuk jadi ketika masuk nah ketika masuk seperti itu nah kemudian kecepatannya bisa diatur juga misalnya 2,5 atau 3 3 ini lebih misalkan 0,1 nah saya pinggir 2,5 nah kemudian ada animasi untuk keluar nah kalau anek kasih keluar misalkan jadi tulisannya misalkan mengembang atau saya pilih yang air mancur nah coba dilihat di Rinpo nah sekarang nah itu untuk memberikan tapi kita harus memilih salah satu ya misalkan kalau mau menggunakan animasi masuk berarti kita harus menggunakan animasi masuk ya tuh jadi nggak bisa diirin dua-dua nah nah kemudian untuk posisi tulisan bisa disini misalkan rata kiri jadi rata tengah rata kanan ya posisinya atau kalau mau berbayang bisa disini dinyalakan kalau nggak mau berbayang berarti di ini dihilangkan kalau bersinar ini dinyalakan gitu ya kemudian ada ikhtisar nah kalau udah checklist penjelasan secara teori nanti nah kemudian setelah bisa membuat tulisan misalkan mau menambah lagi nih tulisannya misalkan ini lebar nah upama dia masih masuk bisa di contohkan nah kemudian kalau kita ingin memberikan suara gitu ya audio musik gitu ya nah kalau ingin menambahkan audio atau musik kita klik audio nah tapi disini kita harus memperhatikan audio itu tidak bisa sembarangan kita memasukkan jadi jangan sampai kita terkena copyright nah copyright itu berarti kita harus bayar tuh nah jadi harus dipastikan bahwa apa musiknya itu kalau udah ketemu klik tanda klik ini bukan muncul di bawah sini nah kemudian di checklist nah ini kan ada suara musik kemudian ada suara yang bicara ya nah upama suara yang bicaranya mau dihilangkan nah kalau mau dihilangkan berarti di klik videonya nah kemudian pilih yang speaker nah kemudian nih di silent klik speaker nya nah jadi tapi disini silent nah jadi suara suara dari yang bicaranya tutorialnya nggak ada tapi kalau mau munculkan lagi berarti di ininya nah ini kalau bodi atur suaranya berarti ini kalau misalkan bodi perkecil misalkan terlalu besar masih romp tapi kalau masih itu bisa diperkecil misalkan jadi suara itu terlalu ada lebih gelas kalau tutorial bicara lebih baik nggak pakai suara gitu ya nah kemudian kalau ingin menambahkan gambar sebab gambar memasukkan gambar di videonya Nah kemudian pilih hapisan kemudian pilih media kemudian pilih salah satu gambar cari-cari gambar misalkan gambar ini gambar saya Bami dipasukkan nih bisa diperbesar bisa diperkecil nah kemudian bisa diberi animasi juga misalkan animasi masuknya share kanan nah nah kalau sudah selesai semuanya tinggal di ekspor supaya videonya bisa gabung dan bisa di-upload di YouTube ataupun dikirim kita bisa diputar selain di can masternya jadi klik yang ini nah kemudian pilih ekspor nah ini nunggu sampai ekspor selesai Nah setelah epok selesai kita bisa melihatnya di galeri itu sampai disini tutorialnya mudah-mudahan bermanfaat sekian wassalamualaikum hai 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 yaaahi